Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat yang si semua salam satu perjuangan ya guru-guru ya ya buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlocktour jangan lupa bantu supportnya ya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat buat temen-temen semua ya semoga membantu ya Oke guys di kesempatan kali ini saya akan mengesare ya mengenai Xiaomi Tour versi 2 ya yang baru rilis ya baru rilis kemarin yang versi 2 nya ini kes ya untuk alat ini bisa mengeksusi permasalahan apa saja ya Hai emas Brogan Hai Oke untuk permasalahan yang di Xiaomi yang terangnya sering terjadi ya sudah dari zaman belanda terlebih dahulu ya Hai Xiaomi Tour versi 2 ini bisa kita gunakan untuk Hai memfake ya untuk memperbaiki permasalahan Xiaomi Poco C40 ya ataupun Poco C40 ya jika terjadi terkena permasalahan apa ya hatbrick ataupun mentok logo temen-temen jangan asal sembarang ekskusi ya karena Xiaomi Focus C40 ini dia tidak menggunakan chipset Mediatek tidak menggunakan chipset Qualcomm ya disini bisa teman-teman lihat dia dia menggunakan chipset ZLQ ya ZLQ ZR510 ya bisa teman-teman chipset ZLQ ataupun ZLQ ZR510 jadi teman-teman saya peringatkan jangan sembarang ekskusi jika menemukan permasalahan kasus di Xiaomi Focus C40 ini ya jangan sembarang ekskusi menggunakan alat yang tidak support ya atau tidak mendukung untuk di chipset ZLQ ini ya jadi untuk permasalahan di Xiaomi Focus C40 ini ya C40 ini jika terjadi permasalahan itu hardbrick ataupun mentok logo ya itu kan sudah pasti kita tidak bisa test point ataupun tidak bisa mengaktifkan USB USB debugging ya untuk alat alternatifnya disini saya beri ke saya berikan solusi ya teman-teman bisa ekskusi menggunakan SMT versi 2 ini ya namun ini tidak berlaku di Xiaomi Poco C40 saja ya guys ini berlaku untuk di semua perangkat Xiaomi yang mengalami hardbrick ya ataupun mentok logo mau Xiaomi Redmi ya untuk base stepnya teman-teman mohon disimak video ini dari awal sampai selesai agar tidak gagal paham ya install disini uncheck list saja klik finish oke sekarang kita jalankan alatnya ranas generator by Francisco this care disini bisa tentu baca ya disclaimer ya disitu computer software form by not by Xiaomi this tool is not official and is not regulation by Xiaomi bisa tentu perhatikan ya oke disini kita agree saja kita telah membaca telah menit ataupun telah menituju ya kita tunggu sebentar ya oke buat teman-teman semua ya yang pertama kali menginstall alat ini ya teman-teman saya sarankan untuk meng-disable driver signaturnya mohon disable driver signaturnya driver signaturnya windows 10 nya jika teman-teman menggunakan windows 10 mohon disable driver signaturnya jika teman-teman menggunakan windows 10 karena waktu pertama kali penginstalan alat ini ataupun waktu pertama kali membuka alat ini teman-teman akan disuruh menginstall driver ya ataupun driver tersebut akan menginstall secara otomatis ya jadi saya sarankan mohon disable driver signaturnya oke untuk step by step penggunaan alat ini ya disini teman-teman permasalahannya contoh teman-teman itu memiliki permasalahan di perangkat Xiaomi yang mengalami heartbreak ya itu sudah pasti ya untuk di depisi-depisi terbaru seperti Poco C40 ya itu dia tidak ada test point ya karena dia tidak menggunakan chipset Qualcomm ataupun tidak menggunakan chipset Mediatek ya karena dia menggunakan chipset ZLK ini ya disini saya tentu melihat seperti saya jelaskan tadi ya Xiaomi Poco C40 ini tidak menggunakan Qualcomm ataupun tidak menggunakan chipset Mediatek ya disini dia menggunakan chipset ZLK ZL510 ya jadi jangan sembarangan eksekusi ya jika menemukan perangkat apa nih guys kok tidak bisa di close oke jika teman-teman menggunakan apa jika teman-teman teman-teman menemukan perangkat Poco C40 ya terjadi permasalahan heartbreak teman-teman cukup gunakan saja ya cukup gunakan saja Xiaomi tool versi 2N ya jika bentuk logo selagi dia masih bisa masuk password mode teman-teman pilih yang my device is break ya my device is break I want to unbreak it ya disini tentu bisa lihat ya I want to unbreak it ya nah ini disini pun ini untuk yang pemilihan ini ya course jika untuk permasalahan pilih course ya ini untuk permasalahan handphone yang normal ya normal nah ini untuk permasalahan handphone yang normal jadi disini teman-teman jika perangkat teman-teman itu setelah setelah di reset pabrik ya setelah di reset pabrik namun teman-teman itu ter terlock vrv ya terlock vrv teman-teman bisa koneksikan perangkat teman-teman menggunakan tool ini untuk enable usb debugging nya ya jika teman-teman kesulitan untuk membaipas apa ya membaipas vrv xiaomi yang versi miu nya yang sudah tinggi ya atau miu 13 atau apa ya jika posisi normal ya oke ini sebentar ya oke jadi jika dia kasusnya heartbreak ya teman-teman pilih yang ini ya jika sudah heartbreak kemungkinan masih bisa masuk ke password mode ya jika teman-teman masuk password mode setelah masuk ke password mode lalu pilih ini ya disini teman-teman baca keterangannya this is the recovery product of xiaomi tool ya your soul you see feel ya entah bla 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 ya oke disini disini oke understand oke understand disini oke understand sedang mencari perangkat yang terhubung ke password mode ya disini karena tidak ada koneksi tidak ada perangkat yang saya koneksikan ya dalam password mode dia tidak akan tidak terdeteksi ya ya disini ya teman-teman ya jika nanti dia sudah terkoneksi ke password mode dan sudah terbaca di alat ini ya nanti ada kan ada muncul di menu kiri atau kanan itu keterangannya fake unbreak ya ataupun unbreak device ya oke jadi buat teman-teman tadi ya yang komen katanya bermasalah di puku si 40 nya teman-teman bisa teman-teman bisa exusi menggunakan alat ini ya tanpa full flash tanpa flash firmware tanpa flash ROM ya jangan mencari resiko ya cari alternatif lain yang tidak membahayakannya oke semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mengalami permasalahan unbreak untuk permasalahan hardbreak ataupun untuk logo ya untuk di Xiaomi alat ini bisa teman-teman gunakan ya untuk permasalahan hardbreak selamat menikmati selamat menikmati